Halo teman-teman gue semua, nama saya Fikri Daud Sini saya akan menjelaskan mengenai manager meeting or else Oke, sebelum masuk ke poin pembahasan, saya akan menceritakan dulu sebuah kasus Jadi kasusnya seperti ini Kita di sebuah perusahaan, dan perusahaan ini akan mengadakan rapat oleh CEO perusahaan tersebut Dan kita sebagai kepala divisi suatu perusahaannya Dan kita harus hadir di rapat tersebut, karena kan kita sebagai kepala suatu divisi Akan tetapi, kita memiliki kewajiban lain di suatu tempat Yang salah pentingnya, yaitu menjadi sebuah ketua acara sekaligus pembicara di suatu seminar Dari pertama, memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan diri sebagai pembicara Untuk kasus seperti ini, bagaimana solusinya? Oke, jika kita menjadi kepala divisi suatu perusahaan, kita tentu bisa memberitakan Anak buah yang bisa kita percaya untuk menghadiri rapat tersebut Akan tetapi, bila kita terdesak dan harus menjadi suatu pembicara di acara lain seperti seminar ini Setidaknya kita harus meminta izin untuk tidak mengikuti rapat terlebih dahulu pada CEO atau Kepala divisi yang lain dengan kalimat atau pengucapan baik dan sopan Dan juga bisa memberikan informasi kepada anak buah yang sudah kita tunjuk Misalnya untuk teknis atau soal yang akan dibahas dalam rapat ke depan Atau bila rapat tersebut juga didesak oleh CEO untuk wajib menghadiri rapat Maka kita harus mengatur waktu Maka kita harus bisa melihat dan mengatur waktu Kondisinya seperti apa Contohnya, bila rapat diadakan pada waktu siang pada pukul 1 Dan resminya diadakan pukul 8 pagi Maka kita tentu bisa mengikuti keduanya Dan jika jadwal rapat dan seminar di waktu yang sama Kita harus mengorbankan salah satu kegiatannya Menurut saya, jika dalam situasi seperti ini Saya akan mengorbankan rapat dengan CEO Kenapa? Karena di perusahaan ini kita sebagai kepala divisi Tentunya kita bisa menyuruh bawahan atau Anak buah kita yang bisa kita percaya untuk Menggantikan kita di rapat tersebut Dan yang lebih penting Kita juga harus Kita harus Sebagai kepala divisi Meminta izin terlebih dahulu kepada CEO perusahaan tersebut Dengan niat baik dan sopan tentunya Oke, itu adalah contoh kasusnya Pertama kan Saya akan menjelaskan Mengenai merencanakan sebuah pertemuan dengan matang Oke Mencadakan sebuah pertemuan dengan matang Seperti kasus yang saya jelaskan tadi Jadi si kepala divisi ini dia sudah Merencanakan Dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan diri sebagai pembicara Tapi di sesi lain Dia juga harus mengikuti rapat per divisi Karena yang dia sudah persiapkan dari jauh-jauh hari ini adalah sebagai untuk pembicara Maka tentunya dia harus Merobankan rapat tersebut Karena Kebetulan di Perusahaan tersebut dia sebagai kepala divisi Dan dia Mempunyai anak buah yang Bisa dia percaya untuk Menggantikan dia untuk menghadiri rapat tersebut Oke Yang kedua Yang kedua Memanage waktu dengan benar Kita juga sebagai Manager Atau satu kepala divisi Harus bisa memanage waktu dengan benar Contohnya Jika Kita mengadakan Ini sesuai dengan khas yang tadi ya Jika kita Jika rapat Dia akan Misalkan pukul 1 siang Dan sebenarnya dia akan Pukul 8 pagi Tentunya kita bisa mengadakan keduanya Tetapi Apabila jadwal tersebut Berbentrokan Maka kita harus mengorbankan Salah-satu kegiatan tersebut Seperti itu Dan terakhir Yang paling penting adalah Kita harus mengucapkan permintaan izin Dan Permohonan maaf Dengan niat yang baik Pada CEO dan kepada divisi Karena untuk meyakinkan mereka Bahwa kita tidak bisa mengikuti Rapat tersebut Oke Seperti itu Sekian penjelasan dari saya Mohon maaf Apabila banyak kekurangan Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih atas dukungan Anda